Terima kasih. Terima kasih. Harapkan saya pun hilang, Bu. Dan semangat saya pun hilang. Kenapa Isa gak pernah percaya dengan cinta saya terhadap dia, Bu? Kalau memang kematian saya sudah takdir, saya siap. Aisyah. Itu sama saja dengan putus asa. Kamu jangan bikin Bu marah, dong. Kematian itu akan datang pada setiap orang. Tapi sebelum ajal itu tiba, kita harus berjuang dan berusaha untuk tetap hidup. Sudah, Bu, Aisyah. Sudah. Jadi saya harap, Mbak, Mbak Irma dan Mbak Siska, dan seluruh keluarga yang ada di sini, jangan lagi menodoh Aisyah yang tidak-tidak. Apalagi menodoh Aisyah menyembunyikan Mas Adi. Karena Mas Adi saat ini lagi di vila. Dera, Dera. Ternyata kamu juga sudah terkena penelitnya si Aisyah. Sehingga mau membela si pincang itu mati-matian. Saya gak merasa dipengaruhi Aisyah apa-apa, Mbak. Saya datang ke sini, memang kemauan saya sendiri, Mbak. Perasaan saya, cinta mereka berdua tidak bisa dipisahkan oleh siapapun, Mbak. Siapa bilang? Adi sendiri pernah bilang sama kita. Kalau dia sudah mau melupakan Aisyah. Eh, sekarang kok kamu malah mau menyatukan mereka lagi sih? Sekarang Mbak mau tanya sama kamu. Apa sih kurangnya Adi buat kamu? Kamu tahu kan? Adi itu adalah salah satu pewaris di keluarga kami. Dan kalau kamu mau menikah sama dia, kamu akan bahagia selama kira-kira tujuh turunan, Dera. Maaf, Mbak. Mas, saya datang ke sini bukan untuk membicarakan hal itu. Saya ke sini hanya untuk menyampaikan yang tadi saya sudah sampaikan kepada Mbak dan Mas. Saya pamit dulu, Mas. Pak. Mas, saya datang kembali. Waalaikumsalam. Kita harus segera menelpon papanya Dera. Saya rasa kalau papanya bicara sama dia, Dera pasti mau menurut. Buat apa sih? Kenanya lagi? Ya, supaya Dera mau menikah sama Adi. Kalau menurut pikiran saya, lebih baik biarkan saja lah Adi dengan pilihannya. Sebab kalau kita utak-atik lagi itu akan berakibat Adi akan marah. Dan dia akan membatalkan semua perjanjian tentang pembagian harta keluarga kita ini. Nah, kalau itu Adi lakukan, itu akan merugikan kita semua. Apa Mas pikir kalau si Gembel itu menjadi anggota keluarga kita, kita tidak akan rugi. Kita akan rugi, Mas. Martabat keluarga kita akan tercemar. Dan saya yakin, Adi pasti suka sama Dera. Cuma karena pengaruh dari se Gembel itu, Adi jadi bingung. Pokoknya kalau kamu menghalangi Adi untuk pulang, kamu akan merasakan akibatnya. Dan satu hal lagi yang perlu kamu ketahui, keluarga kami sudah sepakat untuk memutuskan hubungan kamu dengan Adi. Dia belum tentu anaknya Mas Sastro. Mas Sastro memang bekas suami kamu, tapi dia belum tentu anaknya Mas Sastro. Apa yang harus aku lakukan, Ya Allah? Apa yang harus aku lakukan? Kalau memang aku engkau takdirkan untuk selalu menderita, lebih baik engkau panggil aku. Ya Allah. Terima lah ciuman abang ini ya. Sabar dulu dong, Bang. Kalau ada orang kan malu, boleh lihatin. Ya tak apalah. Biar saja saya mau orang tahu kalau kita ini pacaran. Aduh, Bang. Tapi kan, Neneng belum mau dicium-cium. Nanti abang kira Neneng gampangan. Bang, kayaknya Neneng kurang serek deh kerja di tempat abang. Kurang serek bagaimana maksudnya Neneng? Iya. Habis kan Neneng gak punya baju buat kerja. Neneng kan jadi malu. Apalagi di situ Neneng kan jadi sekretaris pas sekjen. Masa pakai baju bekas, baju rombeng, baju jelek kan malu, Bang. Itu urusan gampang lah, Dek Neneng. Besok, Dek Neneng pergi sama abang berbelanja. Kita beli baju, sepatu, anting-anting. Pokoknya semua kepentingan Dek Neneng dan keperluan Dek Neneng pasti Bang Trison belikan. Ya? Bener ya, Bang ya? Betul itu. Tapi sekarang, cium dulu ya. Cium dulu ya. Ini mangsa baruyangbisago kerjaayin. Tapi, Dari mana kuda bat duit lagia? Bout bela njensi ni rung besok. Alah maaaak, peening aku ini Dapet akal, dapet akal Saya terima saran dari Mba Irma dan Mba Siska untuk melupakan Aisyah Tapi saya gak terima karena kalian datang ke rumah sakit dan memaki-maki Aisyah Enggak Cody, Mba Siska dan Mba Irma gak maki-maki dia kok Orang kita berdua datang ke sana dan nanya baik-baik Ya kan Mba Siska? Iya Alah kalian yang bohong kan? Dia yang bohong di Dia pasti mau mengadu dombak keluarga kita Ya Mba, saya tau masalah ini Saya dapet informasinya dari Danu dan Dera, tau Berarti mereka ngarang di, bener kok Ya kan Mba Siska? Mereka gak akan mungkin ngarang Saya tau dan saya kenal siapa mereka Saya belum nikah kan? Jadi saya batalin aja rencana pembagian harta keluarga ini, oke? Sudahlah Di Sebaiknya kamu jangan mempersulit masalah ini Irma itu kan kakak kamu Dan dia bermaksud baik buat kamu Sedangkan Aisyah itu bukan siapa-siapa kamu Di Hei Mas, Aisyah itu adalah calon istri saya Dan kalau saya tidak jadi menikah dengan dia Artinya saya memiliki hak penuh untuk membatalkan Pembagian harta keluarga kita Dan kalau sampai hal terjadi Maka mas Andrew tidak akan bisa merasakan manisnya Pembagian harta keluarga ini, ngerti? Hei Mba, sebaiknya Mba sekarang aku Mba datang ke sana dan memakai-makai Aisyah kan? Ya ampun Di Mba Irma dan Mba Siska datang sana Cuma buat nanyain kamu kok Mba Siska Iya Saya mohon sekali lagi ya Mba Jangan utak hati hubungan saya dengan Aisyah Kalau sampai hal itu terjadi lagi Maka harta keluarga ini tidak akan jadi dibagikan Ngerti? Mama bilang apa? Sekarang semuanya malah bisa jadi berantakan Mereka akan mencari Andi Mama kan pernah bilang Lakukan apa yang ingin kamu lakukan Dan jangan dengarkan omongan orang lain Mengenai hubunganmu dengan Aisyah Sekarang apa yang akan kamu lakukan? Adi gak ngerti ma Adi bingung Setelah beberapa kali Adi berusaha meyakinkan Aisyah Bahwa Adi sangat mencintai dia Tapi dia gak percaya Dia malah minta Adi supaya menjauh dari dia Karena dia bilang Dia gak akan bahagia kalau menikah dengan Adi Kamu harus terus berusaha Kalau kamu betul-betul cinta sama Aisyah Atau Perlu Mama bicara sama Aisyah Gak usah Mama Adi berusaha sekali lagi Gitu dong anak Mama Ya Tidak boleh menyerah Mama doakan kalian tetap bersatu Dan Aisyah cepat sembuh Ya Ir Apa kan saya bilang Kalau kamu menekan terus Aisyah Adi akan marah Yang repot kan kita-kita juga Udah lah Biarin aja Adi menikahi Aisyah Itu kan gak akan lama Ir Yang namanya kanker tulang itu Adalah jalan menuju kematian Jadi saya jamin Umur Aisyah itu gak akan panjang Tapi kalau kakinya dipotong dia pasti akan tertolong mas Coba mas bayangkan Saya mempunyai adik Yang punya istri yang kakinya buntung Apa kata orang mas Coba mau taruh dimana muka kita WFT semua orang akan menertawakan kita mas Ir Ir Percayalah sama saya Ir Yang namanya kanker tulang Biarpun diamputasi Itu pasti akan menyebar kemana-mana Eh Ir Dulu Saya punya teman Yang juga sama seperti Aisyah Sakit kanker tulang Begitu dia diamputasi Gak lama Gak lama kemudian Akhirnya dia mati juga Udah deh Biarin aja Daripada si Adi membatalkan pembagian harta warisan itu Kita juga kan yang repot Lebih baik Ir Kita tahan geng silah sekian bulan Nah pasti semua akan beres Ya Hmm Percayalah sama saya Ir Besokan Akuntan si Edun itu akan datang bersama notaris Dia kan akan mensahkan semua harta warisan keluarga ini Sayang Tanti Sayang Tanti Sayang jangan terlalu ikutin Kata orang tua kamu dong sayang Kan orang tua kamu tuh gak tau seberapa besarnya hangatan cinta kita Sayang Sayang Pulang dong Mas Danu bener-bener merindukan kamu Tanti Gak mau Tanti mendingan disini sama mama sama papa Tanti Daripada pulang sama playboy kayak kamu yang gak pernah nyeningin hati Tanti Sayang Kamu tuh salah paham Baik Kalau kamu maunya kayak begini Mas Danu akan melakukan aksi mogok makan Sampai kamu tau Seberapa besarnya cinta Mas Danu sama kamu Terserah Kok terserah sih Terus ntar kalau misalnya Mas Danu gak makan-makan terus mati Gimana sayang Tenang aja Kalau mati Tanti kuburin Kamu gak sedih Ngapain nyediin orangnya Mas Danu Kamu gak kangen Enggak Gak mau ngangenin kamu Kamu gak apa-apa Kalau Mas Danu mati Terus kamu gak main dokter-dokteran lagi Enggak Iya enggak Muna Enggak Mas Danu akan duduk sini tanpa makan apapun Biarin Mas Danu mati Mati-mati Gak peduli Gak peduli Gak peduli Kagak ada sedih-sedihnya itu orang ya Dipikir gue getak doang Ntar lo liat Buktinya Hampa hidupku tanpamu Sejak kau tinggalkan aku Perut lapar Belum makan Mati ide gue Tuh Tanti Iya Ma Ngapain lagi sebentar jualan itu Ya masa cuma gaya-gaya Tanti gak mau dijak pulang sama dia Terus dia ngambek di depan Gak mau makan Duduk gitu Ma di depan rumah Nyebelin banget Terus kamu gimana? Ya biarin aja Abis Nanti sebel banget sih Mama dia Bagus Bagus Itu baru namanya anak Mama Eh Tam Ma Tapi kalau dipikir-pikir Kasian juga ya Ma Kalau Mas Danunya gak makan Kamu ini gimana sih? Tadi barusan kamu bilang Biarin aja Sekarang kamu malah ketakutan Kamu gimana sih? Yaudah Biarin aja deh dia gitu Mama ini kayak gak ngerti aja sih Namanya juga istri sama suaminya Kita suruh makan aja Tapi di luar Biar dia tau rasa Ya Ma? Allah Ya akan jadi masalah Kalau dia kelaparan Palingan dia makan Pertanyaan dia sama Mama Yaudah deh Tanti suruh Bibi Biar siapin makanan Tapi makannya di luar aja ya Bi Bibi Ada apa non? Bibi sekarang bikinin es teh manis Sesuai selera Mas Danu Gak terlalu manis Gak banyak gulanya Terus Bibi siapin makanan Terus kasih sama dia di luar Tapi makannya di luar Bilang sama Mas Danu ya bi ya Ya non Kenapa mesti di depan? Kan ada Meja makan di dalam non Bibi banyak tanya deh Itu kan urusan rumah tangga Tanti sama Mas Danu Pokoknya siapin sekarang Ya 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 deh Bibi bikinin lu ya non ya Siapa? Mbak Irma di Bapain gak? Itu di Mbak Irma mau minta maaf sama kamu Mbak Irma akuin Mbak Irma Memang salah Karena telah mendatangnya Aisyah Dan marah-marah sama dia Tapi Yang harus kamu tahu Mbak Irma ini sangat sayang sama kamu Karena itu Mbak Irma ingin agar Kamu bisa Bisa mendapatkan istri yang Bisa membahagiakan kamu Mbak Irma tahu sendiri kan? Hanya Aisyah yang bisa membahagiakan saya Yaudah Kalau memang Menurut kamu begitu Di Kamu ditunggu di ruang keluarga Ada apa lagi sih? Itu di Pak Edwin Akuntan keluarga kita Datang bersama notaris Dan Edwin telah melakukan Perhitungan Pembagian kita masing-masing Jadi itu semua mau diselesaikan hari ini Supaya Kita bisa mengelola bagian kita masing-masing Baik Tapi kalian harus mendatangkan Sebuah surat perjanjian Dan kalau sampai kalian melanggar surat perjanjian itu Maka harta keluarga kita Batal dibagikan Oke Di Itu gak masalah Gak masalah sama sekali kok Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Bayar matu di bawah ya Semuanya sudah kembitu Dan kami sudah bagikan sesuai dengan perintah notaris Jumlahnya silakan Bapak Ibu lihat sendiri Setelah semuanya sepakat Silakan Bapak Ibu untuk menonatangannya Terima kasih Tidak masalah Oke Kita sepakat Bagaimana dengan nilai? Gak masalah Tapi saya minta kepada kalian semua untuk Meneratangan ini Saya tidak ada masalah. Den. Aduh Den. Aden ini aneh-aneh aja. Kalau mau sarapan di dalam apa Den? Jangan di halaman kayak gini. Eh, siapa yang mau sarapan? Ya Aden. Bibi kan cuma disuruh bawain kesini sama non Tanti. Bi, denger ya. Hari ini saya nggak mau makan apa-apaan. Saya mau mogok makan. Sampai si Tanti itu mau pulang sama saya. Hah? Paham? Aduh Den. Ntar Bibi kena marah Den. Bodoh. Pokoknya terselah Aden aja deh. Mau dimakan apa enggak. Bibi ogah lagi bawain masuk. Lagian Den, Bibi masih banyak kerjaan. Bibi tinggal ya. Gede. Aduh, pisang gorengnya kayak enak banget nih. Enggak. Ini pasti akal-akalan Tanti. Supaya gue tergoda, terus gue makan diseneng. Enggak. Enggak makan. Terus dalam pisang goreng. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.